Berita pertama pemirsa tim gabungan dari Pol Dajambi dan Polresta Jambi yang terdiri dari ratusan personil melakukan razia skala besar di kampung narkoba. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda tetap sehat di tengah ancaman wabah COVID-19. Kami berharap Anda dapat menjaga diri dan keluarga, serta tetap menjaga kebersihan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Senang sekali dalam beberapa waktu ke depan BTV News kembali menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini menarik dan inovatif dari berbagai wilayah di Provinsi Jambi. Bersama saya Lara Jingga dalam BTV News selengkapnya. Berita pertama pemirsa tim gabungan dari Pol Dajambi dan Polresta Jambi yang terdiri dari ratusan personil melakukan razia skala besar di kampung narkoba. Pulau Pandan, Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Kamis pagi 8 Desember 2022. Ratusan personil tersebut terdiri dari satres narkoba, satres krim, serta anjing pelaca K9 dan persuami lainnya, yang kemudian dibagi menjadi tiga tim untuk menyisiri kampung narkoba tersebut. Tim menyisiri lokasi tersebut dengan berjalan kaki. Operasi ini dipimpin langsung oleh Kapolresta Jambi Kombespol Eko Wahyudi. Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah base camp yang diduga dijadikan sebagai tempat mengkonsumsi narkotika ditemukan. Petugas yang mendapati sejumlah base camp tersebut langsung dilakukan pemeriksaan dan langsung dibongkar paksa oleh petugas dan dibakar. Pembakaran ini dilakukan untuk mencegah agar tidak kembali digunakan oleh para pelaku. Terdapat empat unit base camp yang dibangun di atas lahan perkebunan yang jauh dari akses jalan umum. Base camp tersebut tampak baru saja dibangun, dilihat dari bahan material yang masih tampak baru dan kokoh. Tak hanya itu, sejumlah para bukti berupa alat hisap sabu-sabu dan plastik yang diduga bekas kemasan sabu turut diamankan petugas. Kapol Resta Jambi Kombespol Eko Wahyudi mengatakan, pihaknya akan terus melakukan penindakan terhadap aktivitas penyalahgunaan narkotika di kota Jambi, khususnya di Pulau Pandan, dan kegiatan razia ini akan dilaksanakan secara rutin. Jadi kegiatan hari ini, Kapol Resta Jambi di TK Pola Resta Jambi melakukan kegiatan penerbitan. Yang diindikasikan ada beberapa rukun RT dan kelurahan, rukun ketamatan peranai pura, berindikasi tentang peredaran narkotika. Ada beberapa lokasi yang kita temukan di tempat menyabu, juga terdapat mungkusan-mungkusan plastik bekas sabu dan alat untuk mengisap pirek, bong-bong-bong tol aqua, istilah mereka untuk mengisap itu bong ya. Nah ini masih ingin dibakar, marka tempatnya pulsi, bong-bong? Ada 4 lokasi yang dibakar hari ini, 2 di Kecamanan Mulai, 2 di Kecamanan Legok, kemudian di RT 25, RT 30, RT 31, dan yang terang di Darro Sipin. Pak, ini narkotika sini, saya ingat Pak. Gimana? Bagaimana pelaku ini? Untuk pelaku, sudah ada yang berhasil kita amankan, mungkin mereka sudah mengetahui begitu kita memasukkan area turahan, mereka sudah pernah lari sepuluh. Pak, ini ada jimbauan tegas kepada para pelaku, kemudian juga apakah ini akan berlanjut Pak? Saya pastikan untuk kegiatan ini, kita akan membuat ini secara rutin. Ini memang wilayah penggunaan peredaran narkotika di wilayah sini Pak? Di sini indikasinya memang tempat peredaran narkotika sangat marah di sini. Bisa disebutkan pun narkotika? Kampung narkotika tidak sampai sejauh itu lah, saya rasa. Reporter BTV, Rio melaporkan dari Kota Jambi. BIMBICARA 1 CHinaan nya